Aksi unjuk rasa di Kabupaten Parigi Motong, Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022, malam berakhir ricuh. Informasi dihimpun tribunpalu.com minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022, salah seorang masa aksi meninggal dunia. Diketahui korban bernama Aldi Warga Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah. Aldi meninggal dunia diduga akibat tertembak di bagian dada. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari polisi baik dari Polres Parimo maupun Polda Sulteng terkait adanya korban meninggal dunia akibat aksi unjuk rasa tersebut. Sebelumnya aksi unjuk rasa oleh masyarakat yang menolak keberadaan pertambangan milik PT Trio Kencana di Kasimbar berakhir rusuh, Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022, malam. Informasi dihimpun tribunpalu.com minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022, masa aksi dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian.